Para pengurus, kader, dan simpatisan menyambut kedatangan Ketum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo di Riau. Berjalan beriringan dari bandara menuju lokasi acara dengan tertib. Kehadiran Ketum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo untuk memberikan arahan kepada ribuan kader dalam konsolidasi DPW, DPD, dan bacalek Partai Perindo Seriau. Soliditas kader menjadi salah satu kekuatan dan modal Partai Perindo di pemilu 2024. Kepengurusan di Riau sangat solid. Saya lihat Pak Sayet mampu untuk mengkonsolidasikan dengan cepat meskipun hanya 8 bulan lebih dan saya lihat mereka semua semangat, siap, apalagi dengan strategi yang sudah kita rancang, mudah-mudahan lombong suara di Riau akan besar. Ditunjang dengan strategi yang tepat sasaran, target suara dua digit di semua tingkatan optimis bakal diraih. Tak terkecuali di Riau, provinsi kelima dari enam provinsi yang dikunjungi Ketum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo, pekan ini bagian dari konsolidasi di 38 provinsi se-Indonesia. Konsolidasi ini tujuan utamanya untuk menyamakan persepsinya, supaya semua paham strateginya, baik pengurus maupun caleg, sehingga perolahan suara kita di sini akan maksimal. Targetnya ya dua digit, jadi DPR RI harus dapat dua minimal. Kalau lebih ya terima kasih Pak Sayet ya, kemudian bisa. Kemudian kalau provinsi minimum 7, kalau bisa 8, 9, 10 kursi. Kalau Kabupaten Kota ya kalau bisa 40 total ya, sini kan ada R12 Kabupaten Kota. Jadi intinya dua digit. Kedatangan Ketum hari ini memberikan semangat yang luar biasa kepada KHR. Kami bertekad tadi atas keinginan Ketum ingin menjadikan Provinsi Riau ini lombong kemenangan bagi Partai Perindo. Ketum pun menyebut baik itu dengan menjadikan Partai Perindo Provinsi Riau ini menjadi prioritas beliau untuk menangkan. Berhasil mengantarkan anggota DPR RI-nya di setiap lapil dan memenuhi target dua digit untuk DPRD, provinsi, dan kabupaten. Dengan memiliki banyak kursi di legislatif, Partai Perindo bisa memiliki peran besar dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan yang mempercepat kemajuan Riau dan kesejahteraan masyarakatnya. Partai bernomor urut 16 ini meyakini masyarakat yang belum produktif perlu diberikan kebijakan khusus yang memberi kesempatan untuk berkembang, menjadi produktif, sehingga bisa ambil bagian dalam membangun perekonomian nasional. Jika kelompok masyarakat produktif makin banyak jumlahnya, Indonesia akan makin cepat maju dan sejahtera. Dengan begitu, terwujudlah Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa ini? Saya berhubung! Apa ini? Saya berhubung! Apa ini? Saya berhubung!